Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Noven Suprayogi, saya pengajar di program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Bidang Bisnis Universitas Anangka Oke, saya lanjutkan pembahasan kali ini ini masih tentang hot topic yang kali ini di tengah merebaknya wabah virus corona ternyata ada virus baru yaitu yang namanya pembelajaran daring nah, cuma sekali lagi saya ingin mencoba dalam konteks ini meluruskan apa sebenarnya pembelajaran daring itu karena banyak ini saat-saat banyak ada meme-meme yang bertebaran di sekitar kita misalkan ada meme, ada seorang anak SD atau SMP gitu ya kemudian lebih baik saya pakai tata muka kelas saja daripada online, karena kalau online itu ribet gitu ya pusing gitu ya dan mungkin juga ada juga metode ada di sekolah-sekolah itu yang tidak punya learning management system seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu biasanya apa? pakai WA kalau ada anak-anak SD itu kadang-kadang dikasih tugas yang banyak sekali selalu menggesedakan di rumah tapi tidak ada arahan yang jelas gitu jadi anak-anak itu suruh belajar belajar kasih tugas yang banyak lewat WA terus nanti bahkan sekarang ini sering kali apa anak-anak SD itu suruh kegiatan di rumah kemudian difoto kemudian dilaporkan ke gurunya lewat WA yang susah siapa? orang tuanya gitu ya apakah itu disebut sebagai belajar daring? no 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 gitu ya itu sebenarnya bukan pembelajaran daring itu bukan yang dimaksud dengan program pembelajaran e-learning tidak tapi atau e-learning tapi yang dimaksud dengan e-learning itu apa? sebenarnya pembelajaran daring itu sebenarnya adalah pembelajaran yang memindahkan aktivitas kelas itu ke satu platform yang teknologi yaitu kita gunakan aplikasi nah itu yang kita memindahkan sekarang kalau begitu apa yang dilakukan di kelas? biasanya kalau di kelas itu pasti ada yang namanya materi guru itu akan menerangkan materinya atau dosen itu akan menerangkan materi kemudian dari menerangkan materi itu ada diskusi ya ada diskusi ya setelah diskusi baru nanti mungkin dosen itu akan memberikan satu tugas atau memberikan satu evaluasi itu yang namanya evaluasi jadi sebenarnya sama di dalam pembelajaran kelas konvensional ini bukan bank konvensional ya bukan sesuatu yang haram tidak maksudnya konvensional itu yang biasa yang umum itu biasanya kalau di kelas itu kan dosen datang dalam kelas kemudian memberikan materi memberikan diskusi kemudian mengajukan pertanyaan mengevaluasi kan itu jadi di dalam pembelajaran kelas itu biasanya ada materi ada interaksi dan ada evaluasi nah tiga unsur inilah itu yang dipindahkan ke teknologi informasi yang menggunakan salah satu aplikasi pembelajaran yang diintegrasikan dalam yang namanya learning management system di dalam sebuah universitas jadi yang dikatakan pembelajaran daring itu harus memenuhi memenuhi tiga syarat apa itu yang pertama harus ada konten ya harus ada materinya materinya apa macam-macam bisa video bisa pdf bisa podcast bisa rengkaman macam-macam semuanya yang selama itu bisa mendukung capean pembelajaran ya itu disiapkan oleh dosen di dalam pembelajaran daring ya kemudian setelah itu harus ada interaksi bentuk interaksinya apa bisa ada forum diskusi online atau bisa juga dalam bentuk chat room atau bisa juga dalam bentuk video conference ya intunya harus ada interaksi antara guru dengan antara dosen dengan mahasiswanya atau selama mahasiswa apakah itu dalam forum diskusi tadi mohon maaf diskusi online atau chat room atau video conference nah itu syarat yang kedua jadi harus ada interaksi syarat yang ketiga apa syarat yang ketiga itu adalah harus ada yang namanya evolasi jadi harus dievolasi ya jadi evolasi jangan sampai harus apa dibiarkan ya dikasih tugas yang banyak tanpa ada evolasi ada feedback dan sebagainya itu itu namanya bukan pembelajaran daring meskipun itu dilakukan di dalam media sosial WA whatsapp dan sebagainya gitu ya jadi kalau misalkan itu sama dengan itu bukan pembelajaran itu namanya cerama apa bedanya pembelajaran daring dengan cerama ustad gitu ya kalau cerama ustad itu itu bukan pembelajaran itu namanya cerama ya nah itu karena tidak ada evolasinya tidak ada evolasinya namanya belajar itu ada materi ada interaksi ada feedback dan dievolasi benar enggak ya maizwa itu sudah bisa mencapai kompetensi yang diinginkan jadi harus ada evolasi sehingga harus disiapkan apa bisa post test bisa kuis bisa dalam bentuk ujian nah ya jadi tiga syarat itu tiga syarat itulah dikatakan sebagai pembelajaran itu dikatakan sebagai pembelajaran daring pembelajaran online kalau ada konten ada interaksi dan ada evolasi lalu bagaimana kalau misalkan hanya kirim email saja atau misalkan saya seperti sekarang ini apa live di youtube live di instagram apakah itu bisa sebagai pembelajaran daring nah itu belum dikatakan sebagai pembelajaran daring yang tersistem dengan baik jadi itu yang dikatakan untuk menjaga kualitas karena selama ini orang mengatakan wah sudah pakai email saja itu sudah dianggap sebagai pembelajaran daring oh sudah pakai WA saja saya kasih perintah kepada mahasiswa saya dengan WA group masuk ke WA group ya kalau pakai WA group ya nanti apa namanya kejuh tangannya itu ya atau capek tangannya kenapa capek karena kalau bayangkan kalau saya sekarang saya memegang dalam semester ini memegang 5 kelas satu kelas saja itu 50 itu sudah 250 orang harus saya kelola nah itu harus pakai namanya learning management system tadi ya nah itu yang kenapa kalau pembelajaran daring itu harus menggunakan platform pembelajaran atau aplikasi pembelajaran yang tersistem di dalam learning management system di sebuah universitas ya tapi isinya kita dikatakan pembelajaran daring itu kalau tadi memenuhi syarat ya jangan sampai pembelajaran daring itu hanya segedar apa nyimpan file misalkan kita sudah punya LMS punya aplikasi pembelajaran daring isinya itu hanya segedar apa namanya itu isinya ada segedar simpanan simpanan file-file yang ada itu bukan pembelajaran daring itu namanya repository atau sudah jadi harus lengkap tiga-tiganya itu harus lengkap harus ada konten harus ada interaksi dan harus ada evolasi itulah proses pembelajaran daring oke jadi mudah-mudahan ini sedikit mencerahkan kita semuanya jangan sampai kita mispersepsi ya mispersepsi kira-kira hanya sekitar kirim email chat-chatan di whatsapp group atau kuliah di whatsapp group karena sebagai kuliah online bukan yang dimaksud kuliah online itu harus ada konten harus ada interaksi harus ada evolasi jadi kalau kuliah di oh kan bisa saja saya pakai apa pakai apa namanya itu google form dan sebagainya untuk evolasi kemudian ya itu bisa tapi itu tidak ter-system dalam sebuah yang namanya learning management system oke jadi sampai sini mudah-mudahan jelas tentang apa itu pembelajaran daring syaratnya sebagaimana bagaimana kualitas pembelajaran daring itu jadi itu nanti saya akan bicara tentang malpraktek dari pembelajaran daring itu itu yang membuat kadang-kadang orang tidak suka dengan pembelajaran daring oke nanti saya jelaskan di video berikutnya jangan lupa subscribe ya oke sip terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati